Intro Saudara Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono menyebut uang milik keluarga alam marahum Aki Ditio yang berada di rekening bank tidak sampai 2 triliun rupiah. Dengan demikian, kini polisi masih melidiki. Apa motif keluarga Mendiang Aki Ditio menyatakan akan mendonasikan, menyumbangkan uang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19? Penyidik ya, dengan adanya selalu tidak mencukupi tentunya ya. Tentunya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini gitu ya. Dan kemudian nanti akan menjadi akan mencari ya apakah motifnya dan apakah maksudnya ya kepada yang punya etiket P untuk menyumbang penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan ini. Meminta keterangan kepada 5 orang ya sementara ini, yaitu kepada yang bersangkutan, Bu Heri Yanti, kemudian Pak Bajar Mawan itu ya. Dan dengan teman-temannya yang saudara yang lain yang mengetahui. Dan ada nanti ahli juga kami minta keterangan di sana. Ini untuk prosesnya oleh penyidik ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Polda-Kapolda Sumatera Selatan ya. Ini dari Mabes Polri sudah menurunkan tim ya internal, yaitu dari Irsus Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Divo Pampolri. Ya tentunya akan ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana, dan itu adalah ranah daripada pelarifikasi internal. Kita tunggu saja hasilnya daripada kegiatan penyelidikan dan pembahasan internal dari Mabes Polri. Saudara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan BPATK menyebutkan sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum pengusaha KIDITIO untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan hampir dipastikan bodong alias fiktif. Apa alasannya? Kita tanyakan langsung pada Kepala PPATK, Dian Ediana Rai, yang sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia malam melalui sambungan aplikasi Zoom. Selamat malam Pak Dian, Pak Ketua, sehat selalu. Selamat malam, Pak Iman. Pak Ketua, saya ingin bertanya Anda mengatakan bahwa ketika uang itu jadi didonasikan 2 triliun rupiah, justru mencurigakan. Benar seperti itu? Jadi gini ya Pak Iman, jadi pertama saya harus menjelaskan dulu bagaimana PPATK sebetulnya bekerja sebagai lembaga interjen keuangan. Jadi ketika kasus ini merebak, tentu yang pertama-tama kita perhatikan adalah kesesuaian profil dengan sumbangan. Ini untuk memastikan bahwa apakah kita bisa mengatakan bahwa orang yang memberikan sumbangan ini kira-kira memiliki kekayaan atau kegiatan bisnis yang sebanding kira-kira dengan sumbangan yang akan diberikan, yang dijanjikan itu. Nah, dalam perjalanannya kita melihat bahwa ini ada inkonsistensi yang sangat besar ya antara penyumbang dengan uang sumbangannya. Ini karena aktivitas rekening yang dimiliki oleh Herianti dan juga pihak-pihak terkait lain itu bisa dikatakan sangat rendah jauh dari nilai 2 triliun itu. Oh, lalu lintas uangnya Pak ya? Lalu lintas uangnya, jadi semua itu yang terkait kita teliti untuk memastikan bahwa secara total ini kira-kira sebanding apa tidak sih dengan janji yang bisa, yang mereka sampaikan bahwa ini akan memberikan... Tapi sebenarnya Pak, ini kan nggak cuma satu Pak, ini kan ada enam atau tujuh anak yang kemudian disebutkan yang membantu bersama-sama. Artinya kalau 2 triliun dibagi 7, kurang lebih sekitar 300 miliar rupiah. Itu pun tidak sampai Pak, hasil penyusuran PPATK. Ya, betul. Kita sudah telusuri semua rekening terkait dan itu memang kita bisa menyimpulkan secara kualitatif bahwa memang ini tidak jauh dari memadai untuk bisa memenuhi kewajiban atau memenuhi sumbangan yang sudah dijanjikan. Ini suatu, tentu PPATK itu berdasarkan kepada fakta-fakta ya karena kita menelusuri aliran dana secara faktual di lapangan seperti apa. Kita tidak mendengar cerita orang, tapi betul-betul ini kita mengikuti arus uang ya. Seperti apa misalnya ada posisi uangnya, mutasi uangnya dan lain sebagainya kita ikuti dengan seksama. Saya mengawancarai juga kemarin Pak dengan Pak Dahlan Iskan yang kemudian mengatakan bahwa ia memiliki kedekatan dengan Herianti dan sumber-sumber yang kemudian bisa menghubungkan dengan Herianti, anak dari Mendiang Aki Ditio. Yang ia katakan adalah kemungkinan uang ini ada di Singapura dan ini adalah uang mengendap milik almarhum ayahnya. Nah, apakah kemudian bisa diambil atau tidak itu hal yang lain. Tapi mungkinkah pertanyaan saya begini Pak, kalau memang ini ada di Singapura, ini tidak merupakan bagian dari bisnis yang bersangkutan tapi kemudian akan segera cair oleh pemegang saham yang lainnya. Mungkinkah itu tidak terteksi oleh PPATK? Jadi begini Pak, memang ya secara kita bekerja tentu kita harus tuntaskan apa yang berada dalam otoritas kita kan. Jadi PPATK itu sudah melakukan analisis terhadap sistem keuangan kita yang kemungkinan ada aktivitas kegiatan dari keluarga Aki Ditio ini. Nah, itu sudah selesai ini. Kalau secara nasional artinya dana yang ada di sistem perbankan kita, kita sudah betul-betul bisa menetapkan jumlahnya berapa sebetulnya yang ada. Dan apakah ini bisa atau tidak memenuhi kewajiban untuk membuat sumbangan besar 2 triliun. Nah, khusus yang terkait dengan dana yang disebutkan ada di Singapura, ini ada beberapa proses nih Pak Eman yang harus dilakukan. Sebetulnya kita juga, salah satu proses yang kita lakukan sebetulnya monitoring instrumen intelijen kita. Nah, salah satunya adalah yang kita sebut sebagai International Fund Transfer Instruction. Ini merupakan suatu instrumen yang bisa kita monitor tiap hari. Jadi, enggak usah 2 triliun ya Pak Eman ya. Kalau Pak Eman ngirim 100 ribu saja keluar, itu sudah tercatat di PPATK. Sehingga kita mudah melihat. Nah, sampai hari ini itu tidak ada. 100 ribu rupiah Pak? Iya, 100 ribu rupiah. Ke luar negeri itu tercatat Pak ya? Tercatat, dan yang dari luar negeri masuk ke kita pun tercatat berapa. Sehingga kalau kita melihat flow of money dari luar ke dalam juga tidak ada. Tidak ada. Nah, sampai sore ini paling tidak kan ya. Tapi pertanyaan gini, kalau seandainya memang uang itu belum dikirimkan dari Singapura, karena mungkin ada pemiliknya yang lain juga, lalu dibagi hasil dan lain sebagainya, baru akan segera dikirimkan. Kan itu belum tercatat di PPATK Pak? Iya, ini yang jadi sebetulnya sesuatu yang harus kita coba tangani dengan baik ya Pak. Tadi saya dengan koordinasi ini seharusnya dengan teman-teman Kapolda Sumatera Selatan. Jadi kalau saya sih, untuk memudahkan proses ya. Karena kalau memang misalnya keluarga, memang betul-betul Pak Gili Kio betul-betul keluarganya itu kooperatif, itu sebetulnya tinggal memberikan keterangan ke Polda ya. mengenai misalnya nama rekening, kemudian banknya di mana, gitu kan. Kemudian keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan untuk kita bisa menelusuri apakah statement itu benar. Karena PPATK ini kan memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga intelijen keuangan lain di seluruh dunia. Lebih dari 160 negara kita punya jaringan, termasuk Singapura tentu saja. Dengan STRO, kita, lembaga intelijen keuangan Singapura juga kita punya hubungan yang sangat baik. Jadi kalau itu semua datanya sudah ada, kita bisa klarifikasi apakah itu benar ada atau tidak ada. Yang kita khawatirkan, yang saya khawatirkan tentu saja Pak Iman ya, bahwa ini kita kemudian jadi terseret gitu untuk terus misalnya untuk mengikuti apa statement-statement yang tidak berdasar. Nah ini yang kita khawatirkan, itu karena saya kira jangan sampai kita ini wasting. time kita membuang waktu gitu ya Pak, yang tidak kita perlukan. Ini kita menurut saya itu yang paling diperlukan. Jadi tinggal disampaikan saja, PPATK akan membantu setiap saat untuk bisa melakukan klarifikasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara manapun, gak usah di Singapura ya. Itu sebetulnya kita bisa lakukan Pak Iman. Pertanyaannya begini Pak, terakhir Pak. Kalau seandainya ada orang punya bisnis di luar negeri, yang dia tidak pernah laporkan di dalam negeri, dan kemudian transaksinya juga dia tidak rutinkan ke dalam negeri. Katakanlah mungkin ketika dia di Singapura atau di luar negeri lainnya, baru dia gunakan untuk kebutuhan dia di sana, karena mungkin dia juga punya properti di sana dan lain sebagainya. Apakah itu akan tercatat di PPATK? Begini Pak, jadi kemungkinan-kemungkinan di dalam transaksi keuangan itu memang sangat luar biasa banyak ya. Kita mengenal yang kita mengenal sebagai financial engineering dan legal engineering itu biasa dipakai ini. Ya kalau yang legal tidak apa-apa sih sebetulnya Pak Iman ya. Jadi persoalannya itu adalah kadang-kadang memang orang-orang tertentu melakukan investasi itu atau melakukan, misalnya katakanlah melakukan transaksi itu tidak langsung yang bersangkutan kan. Bisa saja menggunakan apa yang dikenal sebagai beneficial owner itu ya, atau penerimaan manfaatnya tidak tampil tetapi dia menyerahkan kepada orang lain. Nah yang seperti ini tentu kan harus diungkap ya. Dan ini kejahatan Pak ya? Iya, jadi harus diungkap oleh kita, oleh lembaga interjen keuangan gitu. Tapi menurut saya, kalau dalam kasus yang satu ini, seandainya ini yang bersangkutan itu memang betul memiliki uang, uang, apakah itu uangnya dimiliki secara langsung atau atas nama orang, atau atas nama korporasi, itu kan tinggal di-disclose saja kalau menurut saya. Jadi saya kira pemerintah Singapura juga tentu saja akan kooperatif, pemerintah Singapura tidak akan menahan uang yang menjadi haknya gitu. Itu jadi persoalan, saya kira tidak akan jadi persoalan menurut saya. Oke, jadi ini masih masih teka-teki, termasuk juga motifnya. Karena sulit untuk kemudian saya bayangkan ketika ada orang mau menyumbang, ia datang ke kantor polisi dengan kemudian styrofoam janji akan menyampaikan 2 triliun. Apa motif dibalik ini semua? Tentu ini masih teka-teki. Tapi PPATK terus mengawal kasus ini, Pak, ya? Iya, tentu terus, Pak. Sampai ini kita memastikan bahwa memang ini untuk segera selesai, jangan sampai kemudian ini menimbulkan reputational risk juga ke lembaga kepolisian. Kita proteksi. Betul, dan ini pelajaran luar biasa untuk siapapun yang menerima sumbangan, agar hati-hati. Apa yang bisa disampaikan soal ini, Pak? Iya, saya kira sebetulnya begini, Pak. Kalau saya memperhatikan, kalau ini belum di-announce, sebetulnya persoalan ini mungkin akan lebih mudah ditangani, ya. Artinya dengan koordinasi yang sangat baik saja antara PPATK dengan Kapolda, misalnya, itu sudah bisa kita tangani. Banyak kasus yang tentu saja kita lakukan koordinasi. Tapi yang ini memang agak miss, mungkin karena saya tidak tahu, karena berbagai persoalan. Tetapi, katakanlah ini sudah terjadi, sehingga memang ke depannya ini akan jadi pembelajaran buat kita, sehingga kita harus betul-betul jelas mengenai segala sesuatu sebelum kita meng-announce ke publik. Saya kira ini untuk tidak menimbulkan, apa namanya, spekulasi dan apa namanya, perkhidmatan publik yang tidak perlu. Iya, betul. Baik. Baik. Terima kasih. Pak Ketua PPATK, Pusat Pelakoran Analisis dan Transaksi Keuangan sebagai Intelijen Keuangan, Pak Dian Ediana Rey telah memberikan informasi pada Sapa Indonesia malam. Sehat selalu, Pak Ketua. Terima kasih. Sama-sama, Pak Iban.